Intro Kenapa kita tidak mengawinkan Adi secepatnya? Dengan siapa? Sampai sekarang aja dia belum punya pacar kok Ya, kita mencarikan jodoh buat dia Apa dia mau? Ya, paling tidak kita mencoba mas Ya, daripada kita diam, lebih baik mencoba kan? Ya, menurut mama bagaimana? Terserah kalian, asal Adinya mau loh, mama tidak keberatan Nah, sekarang anaknya mana? Biar saya bicara sama dia Dia masih tidur, nanti biar mama yang bicara sama dia ya Uang kas kita 3-2 juta lagi Dan itu akan habis untuk keperluan makan selama satu bulan Dan saya rasa kalau saya harus mengeluarkan uang untuk bayaran sekolah anak-anak Saya gak bisa, bu Karena lebih penting kebutuhan makan daripada bayaran sekolah Apa para donatur sudah memberikan sumbangannya bulan ini? Sudah, tapi baru sebagian Dan sebagian lagi tidak akan menyumbangkan dananya untuk kita bulan ini Karena mereka beralasan sedang kesulitannya keuangan untuk saat ini Jadi kita jangan berharap, bu PT Purnama? Saya sudah mencoba ke sana Tapi sampai sekarang mereka belum mengeluarkan dananya untuk kita Apalagi sekarang ini mereka sedang mengulangi jumlah pegawainnya karena penghematan Tapi kan mereka donatur tetap kita Dan mereka sudah memiliki komitmen untuk selalu membantu kita Ya tapi sekarang pimpinannya sudah diganti Apalagi sekarang mereka mempunyai kebijakan yang baru Jadi kita gak bisa terlalu memaksa mereka, Aisyah Ingat Rumah yang kita tempati ini adalah milik mereka Kalau sampai mereka marah, kita bisa diusir dari sini Tapi kita sangat butuh bantuan mereka Gak ada salahnya kan kalau kita datang ke sana lagi Kamu aja yang ke sana Kalau saya gak mau Saya malu kalau harus terus-menerus mengemis sama mereka Iya Saya akan coba ke sana Ibu pikir apa yang katakan Yuni benar Kita tidak bisa memaksa mereka Kalau mereka mau menyumbang, ya syukur Tapi kalau tidak, apa yang bisa kita perbuat? Dan saya pikir, bu Untuk kedepannya keadaan kita akan semakin sulit lagi Menurut pendapat saya Lebih baik kita serahkan anak-anak panti ini kepada panti asuhan lain yang lebih mampu Oh, saya sangat tidak setuju Mereka semua adalah tanggung jawab kita, Kak Yuni Ya tapi kita mau dapat dana dari mana? Mereka itu kan butuh makan, sekolah, dan biaya lainnya Apalagi sudah beberapa bulan ini tidak ada satupun yang diadopsi Itu kan semakin memberatkan beban kita Kamu jangan sok jadi pahlawan, deh Terserah Kak Yuni mau bicara apa? Yang penting saya akan terus mempertahankan panti asuhan ini Dan saya akan merawat adik-adik karena mereka semua adik-adik saya yang butuh perlindungan Dan saya akan mempertaruhkan nyawa saya demi mempertahankan mereka Kita sedang mencari jalan keluar Kenapa jadi harus bertengkar? Habis dia sok tau sih, Bu Saya gak sok tau, Bu Saya cuma gak rela kalau adik-adik dirawat oleh orang lain Tapi kalau kita tetap mempertahankan mereka Kehidupan mereka akan lebih sengsara lagi, Bu Itu bagaimana cara kita mengayomi dan mengasihi mereka Nanti yang lain kita usahakan Ibu rasa Apa yang dikatakan Aisyah benar, Yuni Kita hanya memiliki perhatian dan kasih sayang Ya itu saja yang kita berikan pada mereka Itu terserah Saya hanya kasih saran Tapi kalau sampai terjadi apa-apa Jangan salahkan saya Maafkan saya Didi Kamu itu kelakuan kamu makin hari makin jadi saja Pulang pagi Mabuk lagi Mulai dong memikirkan masa depan kamu, Nak Masa depannya aja udah jelas kok Seluarga kita juga gak akan dikurangan duit Kalau saya gak kerja, Mam Ngapain ada yang saya pusing Tapi kamu harus punya tanggung jawab juga dong Eh ingat Umur makin hari makin tambah Kamu sekarang sudah 27 tahun dong Ingat itu 27 tahun masih sedikit lagi, Mam Umur manusia itu bisa lebih daripada 100 tahun Jadi waktu saya masih panjang Kenapa yang pusing-pusing? Tuh kan, kalau dibilangin suka ngeyel deh Memang bener juga Kamu itu memang perlu istri supaya otakmu waras Eh kok ketawa sih Ya abis Abis Mama ngomongnya kayak gitu sih Mama ngomong kayak gitu karena diutus sama Mas Rudy dan juga Mbak Irma kan Apa maksud kamu? Iya supaya saya cepet-cepet kawin Dan nantinya harta keluarga ini bisa cepet-cepet dibagiin Lalu gak ada salahnya kan? Itu adalah sebuah kesalahan besar Karena mereka berdua takut sama pasangan mereka Dan nantinya kalau begitu harta keluarga kita sudah dibagikan Dan kedua nantinya Mama itu pasti akan langsung menguasai harta keluarga kita Aduh Di Kamu jangan berprasangka dulu dong Kakak dan abangmu itu kan sudah dewasa Jadi tidak mungkin dikenalikan seperti itu Ah terserah Mama aja deh Yang pasti jangan paksa Adi buru-buru kawin Lalu kapan kamu mau nikah? Kapan? Ma'am Adi akan buru-buru nikah Nanti kalau Adi udah bener-bener dapet seorang bidadari cantik Yang bener-bener cinta sama Adi Dan bukan karena Adi anak orang kaya Oke bos? Sekarang sudah jam Sama gak? Iya Sudah waktunya mandi Oke? Pembicaraan selesai Oke bos? Oke Bawa-bawa kosong gaji dulu Sekali lagi? Enggak-enggak Gendeng kamu Gimana Mama? Apa kata anak Badung itu? Seperti biasa Ngeyel Itu kan Sepertinya memang saya sendiri yang harus bicara sama dia Tuh anak mesti kasarin dikit Jangan Nanti dia marah-marah Tuh kan Mama kok selalu aja ngebelahin dia? Mama bukan membela dia Mama cuma tidak mau kita menyelesaikan masalah ini dengan kasar Kalian tau sendiri kan sifat Adi? Makin dipaksa makin melawan dia Emang ngeselin itu anak Astaga Astagfirullahaladzim Kalau aku harus kembali ke rumah Berarti aku akan terlambat Ini adalah Bismillah Selamat malam ah dipikir gua takut kali, gua libas semuanya dah emang bapak moyang lu yang mau libas? ah brengsek lu prek, lu mah ngagetin orang aja lagian lu molor mulu? terserah gua babay mana? udah dateng belum? kok ga bisa baca ya? nih baca nih kepala kelurahan keluar berarti out nah kalo gitu lu tolongin gue tolongin apaan? ntar kalo palurah dateng sampe ini apaan nih? surat izin pendirian toko material baru punya koap yang terus? bilangin sama palurah hari ini juga mesti ditandatangani terus? ya ini titipannya buat palurah nih jatah gua? lah jatah lu mah ga ada wah kalo ga ada jatah gua maka ga bakal sampe ini surat lah jangan gitu dong sama temen, gimana sih? palurah yang pernah dateng! semua siap! selamat siang selamat dateng bapak lurah yang terhormat selamat siang selamat dateng bapak lurah yang terhormat sampe siap lupa nih 20 ribu ya ini mah liwat jalan biasa kagak liwat tol bisa satu minggu nih sampenya lu ngemeras jangan gitu dong sama temen temen-temen temen-temen duit kan kagak ada temennya boski iya palurah tuh kan aduh gua tambah ga berani dia lagi ngambek apalagi 20 ribu ini mah kurang atuh enggak aku gua tambahin sendiri aja jangan jangan gua tambahin lagi 20 lagi ya nih 20 lagi gua tambahin boski iya pak bila mana kamu usah panggil tidak segera datang tanpa tede ngaling-ngaling kamu akan segera saya pecat iya pak lurah saya datang datang saya datang iya pak iya 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 ada apa bapak lurah yang terhormat waduh boski 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 biji mana nih bila mana saya mau minum teh itu harus dalam keadaan panas tidak seperti ini dingin iya saya bikinnya tadi pagi pak bapak datangnya siang-siang nah kalau tau saya datangnya siang-siang kenapa pagi-pagi buat teh harusnya siang-siang juga dong supaya enak diminum iya saya bila mana begitu pak pengennya begitu pak tapi bapak datangnya marah-marah ingat lupa nanti darah tingginya kumat bisa out bener juga ini nih boski karya-karya si mumun mumun? iya saya tuh sudah bertandang ke rumah dia tapi saya dicuekin saya jadi kesel nih ingat PP10 lu pak lurah yang terhormat kalau pak lurah ketahuan pacaran lagi bisa dipecat iya tapi bila mana ketahuan bila mana ketahuan kalau tidak ketahuan juga ada apa-apa gak apa-apa iya terserah pak lurah udah sekarang kamu kulah dulu dan buatin teh ya jangan panas iya pak eh anu pak ini ada surat yang harus ditandatangani bapak sekarang terus ini ada titipannya pak wah biji mana nih kok cuma 200 iya saprik ngasihnya segitu pak terus kamu berapa? 40 ribu aneh Bapak tega. Masa jatah orang kecil dipotong juga pak. Kamu kan rakyat kecil. Rakyat kecil lu jatahnya udah kecil. Kalau kamu besar, nanti susah membelanjainya. Bingung, linglung. Gitu. Udah, udah. Cepet. Buatin teh. Dan nanti kamu jaga di luar ya. Kalau ada tamu, bilang jatah nggak ada. Sedang pusing nih. Siapapun juga. Iya lah. Ini dulu, cepet. Iya. Selamat siang, Pak Lura. Eh, selamat siang. Maaf, non. Pak Luranya sedang tidak ada. Eh, Boski, Boski. Bagaimana sih kamu? Saya ada kok dibilang nggak ada. Tadi katanya nggak mau diganggu. Kamu kayak nggak tahu aja. To be or not to be. Ya, to be. Silahkan. Mari, silahkan. Luran ada jidat licin aja. Pusingnya hilang. Hmm, dasar. Halo? Ini badai, Om? Di? Ada budak apa yang ada orang? Ini badai, Om? Assalamualaikum? Di? Di, bangun di. Udah siang di. Woi! Di! Aduh, ada budak apa? Danuk! Eh! Mbak Irma! Eh, ngapain kamu teriaknya Tarzan? Maaf, Mbak. Abis ini rumah sepi banget kayak kuburan. Mbak Irma makin nari makin cakep aja. Adi udah bangun belum, Mbak? Eh, memangnya kalian mau pergi kemana lagi? Ya, biasa, Mbak. Ini kan hari Rabu. Aneh sama Adi jadwalnya main. Hari Rabu. Senin. Golf. Selasa. Balapan. Hari Rabu jadwalnya main bowling, Mbak. Mbak Irma heran deh. Kalian tuh setiap hari kerjanya ngelayap aja. Yah, abis itu mau ngapain, Mbak? Mumpung masih muda, kalau udah tua mau hura-hura, itu namanya bahlul. Bisa diketahuin orang dong. Eh, kalian tuh, kamu dan Adi seharusnya mulai sekarang harus memikirkan masa depan, tau gak? Eh, jangan salah, Mbak. Ini justru demi masa depan. Kalau mudanya puas akan hura-hura, tuanya kita gak akan hura-hura lagi. Tinggal duduk yang rapi, pakai kain sarung, baca jikir. Surda juga kelihatan depan mata. Beres, kan? Kamu ini sama aja kayak Adi. Kalau di belayang tuh suka ngel, tau gak? Yah, Mbak. Aneh sama Adi tuh disohib banget. Semuanya serba sama. Eh, asal tau Mbak ya, untuk masalah harim, juga sama-sama, Mbak. Mantan pacarnya Adi, aneh pacarin. Begitu juga mantan pacarnya aneh, dipacarin sama Adi juga, Mbak. Wih, enak lo Mbak. Bener deh. Kalian, dua-duanya udah sarap kali ya? Yah, namanya juga Naluri Mbak. Danu, Mbak Irma mau ngomong serius sama kamu. Wah, iya. Ada apa Mbak? Danu, kamu ini kan sambatnya Adi. Jadi Mbak minta, kamu tolong bilangin sama Adi, supaya dia cari cewek yang serius. Agar dia bisa cepat-cepat nikah. Masya Allah. Aduh, dunia belum mau kiamat Mbak. Mbak Irma gak tau sih, Adi tuh pernah cerita sama Andi Masara Harim. Dia gak mau kawin kalau belum dapet cewek yang cantiknya kayak bidadari. Nah, sekarang kita pikir deh. Bidadari cantiknya kayak gimana aja kita belum tau. Gimana mau dapetin jodoh buat si Adi? Hei, harang gua sama ini rumah. Rame sama sih nyuruh gua kawin. Apa kabar, Fran? Baik. Apa salahnya sih, Di? Ini kan demi kebaikan kamu juga. Udah lah Mbak, gak usah banyak ngomong. Saya, saya udah tau kemaksud semua ini. Kalian semua ingin supaya saya cepat-cepat menikah, dan supaya harta keluarga kita segera dibagiin kan. Udah, gak usah nunggu saya buru-buran deh bagiin. Di, tapi kan kita harus menuruti apa kata wasiat Papa. Ya udah, kalau gitu gak usah ribut-ribut dong. Udah lah, saya capek ngomong kayak ginian. Ayo jalan, Ran. Di, 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 di. Gimana kalau kita yang cariin kamu pacar? Terserah deh. Tapi yang jelas harus seperti yang dia bilang. Harus cantik, seperti bidadari. Kalau gak ya, maaf. Saya gak akan kawin sampe tua. Ayo cepet-cepet. Tuh kan Mbak gak percaya sih, Adi tuh kalau mau nyari-harimnya kayak bidadari. Wassalam. Udah edan kali tuh anak dua-duanya ya. Gimana? Adi bilang, dia gak akan kawin kalau belum dapat perempuan yang cantik seperti bidadari. Gila apa itu anak? Mbak, jalan dulu ya. Eh Di, kalau ente sampe kawin bisa mati muda bini ente Di. Lu pikir gua aja lah, suka makan orang. Ente emang bukan gin yang suka makan orang, tapi gin yang suka makan hati orang. kurang. Kurang aja roeder lah. Penakan gua baru balik. Halo penakan-penakan Om yang cantik dan cakep. Om Adi, mau pergi ke mana lagi nih? Om Adi mau. Kita mau kemana Om dan O? Kita mau bowling? Iya, pada main bowling. Ajak dong Om. Ajak. Waduh, kali ini urusannya orang gede. Lain kali ya, next time Om aja pasti. Oke? Oke, oke. Dini, Dito, ayo cepet masuk. Ganti baju kalian. Cepet-cepet samperin mama kalian. Mama kalian kan gak alak, nanti kalian diomelin. Cepet-cepet. Ayo nenek lampir. Ayo. Shhh, 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 shhh. Eh, Eh, dih. Wonakan ente makin lucu aja. Tapi, si Irma udah lima tahun kawin, kan belum punya anak gue. Lakinya bantet. Abisnya ngapa-ngapain. Lagian juga, si Andrew kan kawin sama kakak gue hanya demi harta doang. Oke. Hei, Isah. Kenapa baju lu basah kayak gitu? Disperatangan lumpur lagi? Eh, keciperatan mobil di halte. Makanya kalau jalan jangan jelalatan dong, lurus liatin jalan, terus jangan goyang, goyang lulu. Loh, baju kamu kenapa, sah? Tadi kena rebut lumpur sama kebo, pak. Kamu, teman lagi susah bukan dihibur, malah diledek. Sudah, sana kalian siap-siap, sudah mau ganti shift tuh. Pak Teddy sayang, di bioskop ada film bagus, pulang kerja kita nontonnya. Terima kasih, tapi maaf saya nggak bisa. Kenapa sih Pak Teddy selalu nolak ajakan saya? Saya bukannya nolak, tapi saya nggak punya waktu aja. Mungkin lain kali ya. Kamu bawa baju ganti buat pulang aja? Nggak, pak. Ini nggak apa-apa, saya bisa pulang pakai baju kerja. Sekalian dicuci. Permisi. Saya belikan kamu baju ya? Nggak usah, pak. Saya permisi, harus siap-siap. Sah, kamu kenapa sih? Sah. Aisyah. Kamu kenapa sih? Sah, kamu kenapa selalu menolak perhatian saya? Maaf, pak. Bukan begitu. Tapi saya memang masih bisa pulang dengan baju kerja. Sah. Perhatian saya sama kamu tulus, Aisyah. Karena saya sangat mencintai kamu. Jadi saya harap kamu bisa malu dengan perasaan saya. Maaf, pak. Saya permisi harus ganti pakai ya. Aisyah. Aisyah. Terserah. 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 Tapi saya harus berhasil mendapatkan dia. Makanya ada pacaran perus di kantor Hei Limbong, periksik lo Astagfirullahaladzim Ada apa Isa? Enggak ada apa, takut gue Aku mau ngajak kamu untuk gabung di proyek Rehabilitasi Pasar Kita bisa untung besar, Rho Karena saya didukung seorang pejabat yang bisa meloskan tender ini Ya, tapi modalnya besar sekali Ah, masa lima melir besar sih? Ya besar dong, Yud Apalagi aset perusahaanku Enggak sampai segitu Mertua kamu itu kan kaya Masa mereka tidak bisa bantu kamu sih? Sebenarnya, iya juga sih Apalagi uang sebesar itu Enggak seberapa buat mereka Nah, apalagi? Eh, oke Beri saya waktu Saya akan hubungi kamu Ya Saya tunggu dalam sebulan Kalau kamu tidak bisa ikut, kabarin secepatnya Biar saya bisa cari partner lain Tapi sayang kalau kamu tidak bisa ikut, Rho Ya, saya akan usahakan Oke Mudah-mudahan kamu sukses Saya mau pamit dulu Salam sama Irma Oke Saya harus dapetin uang itu Prankseks ya, Adi Selalu saja menghalangi jalan saya Kalau dia kawinkan Semua harta milik Irma itu Bisa saya kuasai Susi Susi Saya jodohkan saja di sama Susi Benar Susi itu kan pintar menaklukkan laki-laki Pasti Adi bisa ditaklukkan Susi Ya Selamat menikmati Tampung sih lo digilangin deh Hahaha Bayar mau 5 juta? Cepetan Tenang, tenang 5 juta coba Setan lo lah Ya Eh apa-apa nih Gue nggak terima coba Gue terimanya cash Lo bisa hanya akan ngebole sama gue Kalau gue cairnya nanti nggak tahu, kok langsung ngecek ya Ah, setan lo Besok kita main lagi Wuuu Oke Masalah gue Eh Gue ingetin lagi sama lo ya Kalau memang lo masih pengen main sama gue Dan masih pengen taruhan Lo bawa duit yang banyak Kalau kayak gini sih, ya ini receh Gue nggak bisa nih Oke, oke Kita besok main lagi 25 juta Oke, fine 25 juta Dah, balik-balik Awas lo ya Go, go, go Bawa duit yang banyak ya besoknya Dan Buat segitu Buat segini sih, gimana ya Kita beli minuman Terus kita pesta di rumah Ari Harimnya nggak? Ya itu kan tahu sendiri Ari itu bandarnya Harim Ready stock semua, men Oke, boleh Oke, sekarang lo taruhan sama gue ya Hah? Taruhan sama gue Bagilah aja lo Oh, jadi Si ganteng adik itu Akhirnya mau juga kawin Ya, dianya sih nggak mau, Sus Itulah yang membuat keluarganya Jadi resah Makanya Kita memaksa dia untuk kawin Dengan cara mencarikan jodoh buat dia Nah Maksud kedatangan saya, Tante Susi Saya ingin memberi kesempatan ini Buat kamu Saya mau dicalonin, Mas Iya Kamu mau kan? Jelas saja saya mau Siapa yang nggak mau Kalau dijodohin sama orang seperti Adi Sudah ganteng Kaya raya Apalagi waktu pertama kali Saya bertemu sama dia Waktu dipernikahannya Mas Endro Saya itu sudah jatuh cinta sama dia Nah Sekarang kesempatan itu terbuka luas buat kamu Kamu Harus bisa memanfaatkan kesempatan itu Semaksimal mungkin Dan kamu Harus bisa mendapatkan Adi Karena Kalau kamu bisa mendapatkan Adi Sepertiga harta keluarga itu Akan jatuh ke tangan kamu Gimana ma? Mama sih setuju aja Daripada kamu pacaran sama cowok-cowok yang nggak karuan masa depannya Lebih baik sama Adi Yang semua kita semua udah tau kualitasnya Kenapa sih kok si Adi itu baru mau dikawin sekarang? Ya Begini Tante Karena kalau dia tidak kawin-kawin Harta keluarga itu tidak akan dibagi-bagikan Saya kan bisa gigit jari Jadi Mas Endro sendiri disini ada kepentingannya Ya jelas dong Sus Kalau nggak ngapain saya Membuang-buang waktu untuk mencarikan jodoh buat Adi Tapi Sus Yang jelas Kesempatan yang saya berikan buat kamu Adalah kesempatan emas Bahkan menurut saya Dalam mimpi pun kamu nggak pernah membayangkan Dapat laki-laki seperti Adi Ganteng Kaya Tampan Janteng lagi Iya tapi Mas Pelaksanaannya bagaimana? Iya Ini Ini yang Mesti kamu harus tau juga Adi itu Orangnya sangat susah diatur Dia Sukanya hura-hura Tante Oh kalau yang itu sama dong sama saya Makanya Sus Kamu harus hati-hati Karena Adi itu Tipe laki-laki yang sulit ditaklukkan wanita Kamu harus pintar memanfaatkan situasi Jangan khawatir Mas Hendro Karena soal menaklukkan binatang liar Itu adalah keahlian Susie Apalagi kalau cuma menaklukkan hati laki-laki Susie Susie jamin dalam waktu satu minggu Adi akan jatuh cinta sama saya Dan di minggu berikutnya Dia pasti meminta melamar saya Silakan diminum Mas Berengsek! Bikin kaget aja Halo Ya betul Betul ini Panti Asuhan Husnul Khotimah Iya Saya Isye Istrinya Pak Sing Ada yang bisa Saya bantu Ibu Isye? Begini Saya mendapatkan nomor telepon Panti Asuhan ini Dari seorang teman Sebentar ya Sebentar ya Vila Akbar Diam! Kami sangat simpatik sekali dengan Anda-Anda Yang mau mengurus anak-anak yatim piatu itu Oleh karena itu kami ingin turut Meringankan beban Para pengurus Panti Asuhan Ibu Maksud Ibu ingin menjadi donatur untuk Panti Asuhan kami? Bukan 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 itu Kami ingin mengambil dua orang anak Yang akan kami angkat jadi anak kami Apa bisa? Bisa Bisa sekali Ibu Kebetulan sekali kami ini memang sedang kekurangan dana Untuk merawat mereka Jadi kalau kira-kira ada yang ingin mengadopsi anak-anak kami Kami sangat berterima kasih sekali Itu kan berarti mengurangi beban kami Dan masa depan mereka akan lebih cerah lagi Iya kan? Iya Itu yang akan kami lakukan Memberikan kehidupan yang lebih baik Kira-kira Ibu butuh anak yang umur berapa? Kira-kira umurnya 15 tahun Laki-laki dan perempuan? Ada? Ada Ada Kapan Ibu bisa ke sini untuk melihat anaknya? Baik Mungkin besok saya dan suami saya akan ke sana Besok saya tunggu Terima kasih sekali Ibu Isya Selamat sore Hei kamu Apa yang diantian? Masuk Mau tahu urusan orang tua aja Silahkan masuk Bu Barusan saya dapat telpon dari seseorang Yang akan mengadopsi anak dari tempat kita Mengadopsi? Iya Tapi Kok Ibu sedih begitu? Setiap kali kalau ada orang yang mengambil anak dari tempat ini Ibu selalu sedih Ibu tidak rela kehilangan mereka Ya tapi gak bisa begitu dong Bu Tugas kita kan hanya merawat anak-anak sampai ada yang mau mengambil mereka Memang Mungkin Ini perasaan seorang ibu yang Tidak mau kehilangan anaknya Kapan mereka datang? Mungkin besok Nanti malam kita rapat Besok pagi Biar ibu yang menyampaikan pada anak-anak Makasih Bu Aisyah pasti sedih Terima kasih Bu Astagfirullah Maafkan saya Saya tidak bisa melayani Pembayaran minuman keras Pak Loh kenapa Mbak? Hanya prinsip Prinsip saya Prinsip? Bukannya prinsip seorang pelayan itu melayani pembeli Iya kan? Membayar Pembelian barang yang lain Tapi tidak minuman keras Naik deh darah gue Eh Mbak denger ya Mau yang aneh beli minuman keras Fabriknya atau nesualayan itu urusan gue Urusan lo itu cuma ngelayani doang Ingat ya Pembeli itu ada raja Saya tahu Tapi tolong hargai saya juga Dengan prinsip saya Bahwa saya tidak bisa melayani pembelian minuman keras Kalau enggak mau ngelayani minuman keras Enggak usah jual minuman keras dong Ini kebijakan perusahaan Bukan kebijakan saya Tolong memayar dikasih lain Wah kurang ajar lo ya Eh Mbak Enggak usah bersok bermoral deh Udah enggak musim tau gak sih? Udah lah Pelajar di kontrol aja Enak aja lo Enggak bisa Harim kayak gini harus dikasih pelajaran nih Biar dia tahu siapa kita Eh Denger Mbak ya Kalau Mbak tetap enggak mau melayani kami Saya akan melapauin Mbak ke manajer Biar Mbak Dipecat Saya rela dipecat Asal saya tidak kehilangan prinsip saya Waduh Selamat siang Siang Ada yang bisa saya bantu? Ada Pak Saya mau ketemu manajer sualian ini Pak Saya manajer disini Pak Wah kebetulan dong Pak Tolong Bapak bilangin sama pelayan Bapak Suluh ngelayani pembelian kami Pak Pelayan Bapak ini kurang ajar Pak Nggak mau ngelayani pembelian kami Pak Maaf Sebenarnya enggak ada apa-apa kok Pak Ini cuma salah paham sedikit saja Biar saya bayar dikasih yang lain Wah apa aja lo Bawa 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 Kasih Bawa Ini kemasukan setan ini Kok pembeng-tembengenan sih mau ngalah kayak begitu Gue tuh bukan yang ngalah Tapi setiap orang yang punya prinsip itu harus kita hargain Sekarang gini aja Nggak biasanya kan Orang yang akan kita laporin keatasannya Langsung kayak gitu Biasanya mereka langsung takut Tapi ini dia malah nantangin Gila Gue bener-bener kagum sama tuh cewek Hah? Kagum? Tumpeng-tumpengenan seorang adi bisa kagum sama cewek Jangan-jangan ente langsung jatuh cinta sama tuh harim Lo udah gila lo ya Gue tuh cuma kagum doang sama dia Cuma nge-fans tau Eh men Kagum itu awal dari sebuah cinta Ntar tau-tau lo sering dateng kesini buat ngedeketin lagi Ya basi Bener-bener udah gila deh anak nih Gue bilang gue cuma nge-fans doang Lagian Dia itu juga bukan tipenya gue kok Cewek kayak gitu emang gak bisa dia jatuh di skotik Ya gak? Eh Jangan salah lo Lucu juga kalo cewek berjilbab kita ajak di skotik Pasti oke men Gila lo ya Gue alat lo ntar ya Ah berjilbab Aisyah Tugas kamu adalah melayani pembeli Apapun yang mereka beli Saya tau pak Tapi saya mohon maaf Karena agama yang saya anut melarang umatnya untuk mendekati minuman keras Apalagi saya harus menjualnya Itu dilarang keras pak Tapi ini kebijakan perusahaan untuk menjual minuman itu Aisyah Silahkan kalo memang itu kebijakan perusahaan Tapi selamanya saya akan menolak melayani penjualan minuman keras Aisyah Kamu tuh pegawai Jadi kamu harus ikuti peraturan disini Lebih baik saya mengundurkan diri pak Baik Kalau itu keputusan kamu Tapi saya masih memberikan satu kesempatan buat kamu Sepertinya selamanya saya tidak akan merubah prinsip hidup saya pak Dan saya tidak akan merubahnya apapun paksaan yang diberikan terhadap saya Sekali lagi terima kasih atas perhatian bapak Saya permisi Saya permisi pak tadi Assalamualaikum Ya Allah Apakah benar keputusan yang saya amin Kalau aku harus berhenti bekerja bagaimana masih adik-adik Kalau memang ini takhirmu ya Allah Amba akan menjalankan ini Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih kerana menonton